Alhamdulillah Alhamdulillah Pada alhamdulillah Kita akan menjelaskan Dengan sepapun ayat Bahwa ini Berkenaan dengan sikap Sikap seorang masyarakat Yang di mana Bayi Bukalak Di mana Aku beri Mbahak Jumli Datang kepada waduh Alhamdulillah Dan membawa sebuah Kulang yang dikabung Lalu yang Masjid-Masjid Dan mana Kamu akan berada selain Apakah Engkau mengira Bahwa Allah akan mempengaruhi Lalu Agar Kalah Masjid-Masjid Kulang Lalu 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 Selanjutnya, kita juga akan menjelaskan bentuk penertangan manusia. Bagaimana kita akan menjelaskan bentuk penertanyaan yang telah menjelaskan manusia dan di titik ayur kena tadi. Di antaranya bahwa manusia ingin ikut kebebas tentang Tuhan, manusia tidak menjadi adil. Prinsip yang dianggap oleh bagian manusia yang tidak nyanyis atau tidak moral ini. Diambil dari prinsip hidup yang dibawa oleh seorang kain asuh, kain asuh, kain asuh, kain asuh. Kain asuh, kain asuh, kain asuh, kain asuh. Pulau kain asuh, kain asuh. Walaupun ada di atas, besok tema kami baik-baik. Bagaimana kita akan menjelaskan ingredients? PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 2019 PEMBICARA 3 Tentang have ya Sebenarnya Sampai Allah Ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada manusia Setelah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada manusia Allah memberikan kemuliaan kepada mereka Selanjutnya, keucap kemuliaan Allah Ta'ala memberikan kepada manusia adalah Untuk kemuliaan kepada manusia adalah Bagaimana yang saya sampaikan? Apa yang saya perlu berkontohi tentang kemuliaan kepada manusia Untuk kemuliaan kepada manusia Atau insting Kemudian yang teruang menunjukkan Pancang indah Yang teruja 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 Dan Yang teruja Dalam menjalankan tugasnya Para urusan ini Diberi tugas Untuk memasukkan Pembalasan Secara menurut Tugas itu terdapat Dalam surat Diberi tugas Setelah Tugas 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 Untuk apa, yaitu pilihan nasibah rumah yang ingin Supaya kami mengeluarkan pengusia dari rumah Rumah itu jambah dari colam Colam itu belakang Tugas para perusahaan adalah Mengeluarkan pengusia dari bagi alman Kepada cahaya, ketunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala Menuju cahaya itu menuju ke dalam Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menganggap kita sedikit Keberan kita mengeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti dari sini kita lihat Bentuk penetapan manusia yang lain Yaitu Tidak memadu Atau tidak mengetahui Atau tidak menjalankan Perintah para perusahaan Yang diperlukan Dalam hal ini Tetap tampaknya manusia Mereka ingin terus berada dalam jualan semua Mereka terus berada 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 Maka pun nanti Oskar di saya Seandainya saya akan belum mendengar Walaupun anak dulu Mas Maha Seandainya kami belum mau mendengar Dan kami mau berpikir Maka nanti Oskar di saya Sekarang kami tidak akan menjadi Bermuda sekarang Bapak dan ikut yang menjelaskan Ya Dijilaskan Setiap kali Allah subhanahu wa'ala Menyuruskan kepada manusia Utusan Menyampaikan keringatan Tapi manusia yang menemukan Kita sebut dengan Penentangan 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 Berikutnya Ayat 21 Lapadkana Penentangan Rasulullah Sesungguhnya 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 Dan hari Api Dan senantiasa Banyak Penelan 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 Oh Pasti Kecuali Si Kitanya liksom khusus yang dapat di telah dani karena Allah s.a.w.t. ketika berkutusan kepada manusia Allah s.a.w.t. dari jenis mereka sendiri bangsa mereka sendiri dari manusia sehingga perbuatan pada manusia itu dapat dihidup oleh umat Allah s.a.w.t. kalau Allah s.a.w.t. membutuhkan keputusan kepada mereka ada alasan untuk kita Islam bikin mereka kan mereka kita kan manusia beda kita kan gak bisa ikutin ini keputusan untuk manusia juga jadi sama bisa dan Allah mungkin untuk dapat kita jadikan bagai panutan bagai orang inilah masyarakat Allah s.a.w.t. jadi para akhir-akhir Islam takkanlah banyak kebaikan suatu kebaikan dan memerintahkan manusia untuk kebaikan dan memerintahkan manusia untuk kebaikan dari sosok yang nyata jadi kalau kita bisa berbicara tentang akhlak atau perilaku bisa bisa berbicara akhlak beritahu atau berbicara pada tataran konsep tapi kalau kita bisa berbicara tentang akhlak sekarang kita bisa mengenai setelah karakter hanya sebagai setelah konsep yang tidak ada yang tidak ada maka itu sangat mustahil untuk kita aplikasikan dan sebagainya sebagai contoh seperti ini kalau kita sering mengenai setelah karakter Pancasila karakter Pancasila ya asal asal karakter Pancasila karakter Pancasila yang mudahkan jika jadikan sebagai cok-cok dan kelahiran siapa siapa apakah 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 orang yang pertama kali memiliki dan kelahiran apakah apakah contoh apakah akhlaknya bukan contoh dan kelahiran tidak tidak semua ini uniknya dalam pribadi Rasulullah Rasulullah ini menjadi sosok yang semua aspek kehidupan adalah khuswah khuswah salah perkataannya perkataannya perbuatan diamnya kita tidak akan pernah menemukan makhluk dunia ini yang diamnya didapatkan sebab diam Rasulullah yang adalah dasar sukuk yang kita tahu adalah sunnah tahri riah ini ketika sebagian sahabat pernah perkuatan berhadapan nabi kemudian nabi menjaga itu itu kan nabi diam karena diam dan nabi dapat ditadikan sebagai landasan betul nah sekarang kembali ke masalah siapa di Indonesia ini yang berani saya bisa atau saya berani untuk menjadikan contoh dan berlaku tambah karata Pancasila saya kira tidak ada yang berani tidak ada yang berani tidak ada yang berani nah oleh kami ketika kita menjadikan selain Rasulullah s.w.w. adai s.w. sebagai khususat dan sebagai khususat tanah maka sangat mustahil dapat karena khususat 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 dan bedanya sebenarnya manusia yang lain Rasulullah s.w.w. alaih rasulullah s.w. yang semakin kita kaji kehidupan semakin banyak mengetahuan kita tentang sifat sifat pahlaw kepribadian sejarah semakin banyak mengetahuan kita tentang bahwa Rasulullah adalah sosok siasana sempurna masalah apa maksudnya maksudnya semakin banyak beda dengan orang biasa semakin banyak tahu tentang dirinya semakin banyak itu ini ini masalah khususat ini bagaimana Allah s.w.t. menyempurnakan kemuliaan yang Allah s.w.t. di para urusan tidak hanya menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka secara aplikatif dapat kita contoh kemudian terakhir selesai dalam ayat ayat ini Allah s.w.t. sebutkan sifat-sifat dan sekaligus juga tugas para putusan yang beri mengatakan yang beri kemuliaan yang beri dan memberi beri beri yang beri beri yang beri yang beri dengan Mari kita parang Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Ini Tentu ini sifat Kalau ada ayat yang seperti Aliyah Dina Itu berarti ada penjelasan Ayat sebelumnya Yang dijelaskan ayat berikutnya Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi Yang menamanya mereka dapat Dikulis di dalam Taurat dan Tunggil Yang ada di sisi mereka Baik Bagian berikut ini sifat Sifat atau tugas Kita lihat dulu ayat 156 156 begini Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan Di dunia ini dan di akhirat Ini doa Ini doa Dan tetapkanlah Yang Allah untuk kami kebajikan Di dunia ini dan di akhirat Ini adalah doa Setelah mereka di tinggal Mereka berdoa Mereka melakukan penyumbangan atau kesalahan Lalu setelah Lalu setelah Mereka Mereka Menyadari akan kesalahan mereka Lalu mereka berdoa Waktu sana di atas dunia Pasana Waktu akhirat Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan Di dunia ini dan di akhirat Lalu apa kata mereka Sesungguhnya kami kembali Bertopat-topat Ini sebagian Sebagian Ulama Dari kata Dari katanya Dari katanya Dari katanya Dari katanya Istilah Yahudi Yahudi itu Ada yang berpendapat Itu diambil Nama Kabila Atau nama bangsa Dari katanya Kabila Yahudi Ya Mereka bilang Inna Kabila Kembali Bapak Bapak